Sebelum memulai video ini, bagi yang belum melihat episode sebelumnya, silahkan klik link yang ada di komentar atau yang ada di pojok kanan atas ini. Misah dimulai saat Ridima melihat Kabir di hudang. Dia bertanya mengapa Kabir ada di sini. Kabir mengatakan kalau dia mendengar Ridima tertembak, maka dia datang untuk melihat kondisinya. Dengan gaya tenang, Kabir mencoba mempengaruhi Ridima kembali. Dia bertanya mengapa Ridima memakai sindun dan manggal sutra. Pernikahanmu ini dengan Vans adalah pernikahan palsu, kata Kabir. Ridima menjawab, aku melakukan ini bukan untuk siapapun. Tujuan kita melakukan rencana ini untuk mengirimkan Vans ke penjara. Dan beberapa hari yang lalu, aku melihat pria bersarung tangan kuning yang berusaha membunuh Vans, kata Ridima. Kabir lalu meminta Ridima untuk tidak perlu memikirkannya. Biarkan saja Vans mati, itu tidak jadi masalah. Kau harus ingat kembali tujuanmu ke sini bukan untuk melindungi Vans. Vans itu orang jahat dan pria bersarung tangan itu juga pasti jahat, kata Kabir. Kabir yang menyadari kalau emosinya meledak-ledak penyampaikan itu kepada Ridima, mencoba mengontrol dirinya agar Ridima tidak mencurigainya. Dia kembali bicara seperti Kabir yang dikenal oleh Ridima. Dia kembali meminta Ridima untuk fokus kepada tujuan mereka dengan cara yang lebih dingin. Lalu Ridima bertanya, apakah Kabir menerima kiriman buku harian itu? Kabir mengatakan kalau dia menerimanya, tapi tidak ada cukup bukti di sana. Lalu dia meminta Ridima bekerja lebih keras lagi untuk mencapai tujuan mereka memenjarakan Vans. Aku sangat bangga kepadamu Ridima. Kabir mengatakan itu dengan senyuman tipuannya. Ridima lalu pergi meninggalkan Kabir setelah mendengar langkah kaki di sana. Ridima yang kembali memasuki kamar terkaget, Vans sudah menunggunya. Vans bertanya, dari mana saja kau? Kau harus meminum obatmu sekarang juga. Lalu Vans dengan manis meminta Ridima meminum obatnya. Tapi karena masih terpikir dengan apa yang dikatakan oleh Kabir, Ridima menjadi terlihat gugup. Hingga saat dia meminum obat, dia pun tercegup. Untuk membantunya, Vans mendekati dan memeluk Ridima dengan karismanya. Tanpa disadari, kecanggungan Ridima membuatnya sembuh dari cekukannya. Vans melepaskannya dan dia tersenyum dingin. Dia mengatakan, kalau nenek pernah memberitahukan trik itu kepadanya, untuk menyembuhkan cekukan. Alah, modus. Setelah itu, Vans mengatakan kalau dia telah meminta Angre untuk menyewa detektik swasta, untuk menangkap orang yang memakai sarung tangan kuning itu. Vans sangat bersemangat sekali ingin mengetahui siapa orang itu. Di tempat lain, Kabir menelpon sosok misterius yang masih bersembunyi di budang. Kalau Ridima persepsinya mulai berubah kepada Vans, ini tidak bisa dibiarkan. Dia meminta sosok bertopeng itu untuk melakukan beberapa rencana yang disampaikannya melalui telpon. Sehingga, masalah mereka yang hampir ketahuan pun akan selesai. Lalu tiba-tiba, Disosa masuk ke budang dan melihat sosok misterius itu. Dia terkejut karena telah melihat wajahnya. Disosa yang ketakutan berusaha untuk kabur dari sana dan akan memberitahukan kepada Ridima. Tapi sayang, saat berada di depan Ridima, dia gagal karena sosok misterius itu dengan cepat membekapnya dan menariknya ke suatu tempat. Ridima yang sempat mendengar suara yang memanggilnya mencari tahu dari mana sumber suara itu. Tetapi Ridima tidak menemukannya. Sedangkan Disosa telah mati dibunuh sosok misterius itu. Di saat yang sama, Ridima melihat Arya membawa sarung tangan kuning di tasnya. Arya mendekati Ridima dan mengatakan, akulah sosok misterius yang bersarung tangan kuning itu. Arya lalu mengambil yang dikira Ridima adalah sarung tangan kuning itu. Tapi ternyata itu bukanlah sarung tangan, melainkan kain berwarna kuning. Lalu Isani juga datang dan juga tertawa mengejek Ridima yang berhasil dikerjai Arya. Berikutnya, mereka semua berkumpul di ruangan tamu dan heran mengapa Disosa belum menyiapkan meja untuk mereka. Terpaksa mereka menyiapkan makanan mereka sendiri. Saat itu Arya pun menemukan sebuah anting yang jatuh di sana. Cacal mengatakan kalau itu sepertinya anting-anting milik Disosa. Lalu Ridima mendapati tetesan darah ke nasi yang dia pegang. Ketika Ridima melihat ke atas, tiba-tiba sosok maya terjatuh dengan jaket dan topeng yang sama seperti sosok misterius. Mereka semua panik. Ridima langsung menyadari sarung tangan yang dipakainya. Dia langsung mengatakan sarung tangan kuning. Ketika Vans membuka topengnya, mereka terkejut yang mereka lihat adalah Disosa. Mereka merasa tak percaya kalau Disosa melakukan ini dan membunuh diri. Dengan cepat, Angre memasuki kamar Disosa dan menemukan beberapa surat medis yang menerangkan kalau Disosa mengalami sakit gangguan mental. Tetapi Vans masih merasa tak percaya. Lalu Disorat itu juga menjelaskan kalau Disosa juga sudah pernah berusaha bunuh diri. Vans terlihat bingung karena selama ini Disosa tidak pernah menunjukkan gejala seperti yang tertuliskan dalam surat. Dia mengatakan hanya uji forensik yang bisa menjawab semua ini. Tetapi ayah Arya mengatakan tidak perlu melakukan itu. Mereka cukup memberikan ritual perpisahan yang layak saja. Mendengar itu, Vans setuju dengan apa yang dikatakan oleh pamannya. Haridima yang melihat sikap Vans setuju dengan usulan pamannya, malah berpikir kalau Vans pasti membunuh Disosa agar dia tidak bisa mengungkap kebenaran tentang ranh ini. Adegan pun berpindah ke sosok misterius yang asli. Dia sedang membakar sarung tangan kuningnya dan juga jubah serta topeng yang dimilikinya. Ternyata dia adalah Anupria. Fakta yang tak terlalu mengejutkan sebenarnya kalau dia ada di balik topeng. Tapi cukup membuat kaget sebenarnya adalah hubungannya dengan Kabir. Ternyata Kabir adalah anak kandung dari Anupria. Kabir yang saat itu juga datang di sana memanggil Anupria dengan sebutan ibu. Lalu mereka berpelukan, Anupria mengatakan kalau dia sangat mencintai Kabir. Kabir terlahir sebelum pernikahannya dengan ayah Vans. Sehingga Kabir tidak bisa dibawa ke dalam keluarga Vans. Tetapi belum diketahui jelas bagaimana status Anupria sebenarnya saat menikahi ayahnya Vans. Apakah janda atau seorang ibu yang melahirkan Kabir di luar pernikahannya. Sehingga ayahnya Vans saat menikahi Anupria mengira dia gadis ting ting. Anupria meminta maaf kepada Kabir karena tidak bisa merawatnya sejak kecil. Tetapi Kabir tidak memusingkan itu karena visi mereka kini sama. Yaitu menghancurkan kerajaan Vans dan merebutnya. Kabir pun lalu tertawa. Kini fase pertama dari rencana mereka telah selesai seiring kematian sosok misterius yang disematkan kepada Disausa. Sekarang mereka akan berlanjut ke fase kedua dan Vans tak akan pernah membayangkan rencana mereka. Kisah pun berakhir sampai di sini. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Iskemen Marjauan Season 2. Untuk mengakhiri video ini seperti biasa bagi kamu yang suka videonya silahkan like dan jangan lupa tinggalkan komentar. Bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di seri ngomongin Iskemen Marjauan Season 2.